Intro Amalan ketiga Adalah Disebut Diistilahkan dengan istilah Al-Quran Dengan komitmen Untuk mengerjakan Aturan syariat Komitmen mengerjakan aturan syariat Bukan komitmen biasa Dengan cara yang Hanif Hanif itu Lurus dan benar Tidak menyimpang Nah ketika anda komitmen Mengerjakan tuntunan syariat Aturan syariat itu dengan lurus dan benar Itu oleh Allah disebut fitrah 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 kehidupan kita Ternyata saat kita diciptakan itu Itu penciptaan kita Tujuan utamanya Untuk menjadikan kita memenuhi aturan syariat Untuk ibadah Quran Surah 51 Ayat 56 Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu Kecuali untuk ibadah Kepadaku Nah ibadah yang benar itu kan sesuai dengan aturan syariatnya Sekarang perhatikan Fokus Ini disebut oleh Quran dengan fitrah Tak hanya terbuka Gini Fitrah tallahin lati fatarannas sa'adaiha Sedangkan fitrah ini Seakar dengan kata fitrun Fitrun materinya Hasil disebut dengan fitrah Akar katanya disebut dengan fatara Fatara Sifat Allah yang memiliki sifat ini disebut dengan fatir Sekarang perhatikan Ketika Nabi Imrahim bertekad memenuhi tuntunan syariat Meninggalkan semua sembahan kaumnya Bahkan beliau meninggalkan matahari Meninggalkan bulan Mengenggalkan segalanya Untuk menuju kepada Allah Beliau menyebutkan kalimat fatara ini Yang kaitannya dengan fitrah Quran Surah ke-6 Ayat 79 Supaya terukur dengan ini Qurannya Quran Surah ke-6 Ayat 79 Perhatikan Ketika Nabi Imrahim Sudah menemukan aturan Allah Yang ingin beliau kemudian ikuti dengan baik Meninggalkan semua sembahan kaumnya Meninggalkan anggapan pribadinya Lihat kalimatnya Inni wajah tu Mulai hari ini Saya akan pasrahkan diri saya Saya hadapkan diri saya Wajhiyya lilladhi fatara Samawati wal'ar Fatara Ini Saya akan arahkan semua Pasrahkan diri saya Kepada aturan pencipta Yang memiliki langit dan bumi Lihat kalimatnya Hanifah Saya akan kerjakan itu dengan lurus dan menar Ada ayatnya Quran Surah ke-6 Ayat 79 Ada ayatnya Baik Fataranya disebutkan Hanifah disebutkan Fatara Kata kerjanya Perhatikan Fitrun ini kata bendanya Materinya Fitrah Ini sifatnya Di sifat kita itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu untuk kembali kepada syariat Menunaikan tundunan syariat Jadi amalan yang ketiga Di bulan syawal itu Kenapa hari pertama disebut dengan idul fitri Kembali kepada fitri Ditafsirkan oleh Ibn Abbas Orang yang kembali ke fitri itu bukan cuman makannya baik Bukan cuman mendapatkan pakaian baik Tapi lebih daripada itu Terpenuhilah semua asas kehidupannya ini Kembali kepada fitrahnya Ini semua fitri ini Didorong untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya diistilahkan oleh beliau Idul fitri Di kembali kepada fitri Itu ditunjukkan dengan Bukan hanya ada perubahan Dari segi penampilan dan makanan Tapi perubahan dari segi fitrahnya Apa fitrahnya ini? Ini Punya komitmen untuk kembali pada aturan syariat Bukankah saat Ramadan kita dilantih Untuk kembali pada aturan syariat? Silahkan Bapak Ibu cek Aturannya saat Ramadan Gak boleh berdusta Lisan kita bicara yang baik-baik Begitu diajak Mau marah Tahan-tahan Kenapa gak balas marah? Nanti nunggu maghrib Masya Allah menunggu maghrib tuh Habis maghrib lupa Itu latihan Dilatih, 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 dilatih Tangan bergerak pada yang baik Nah latihan itu tujuannya apa? Supaya saat di awal syawal dia komitmen untuk berubah Dan perubahan itu dibawa sampai pasca syawal Jadi kalau ada di antara kita Kemudian Mohon maaf ya Ini baru 19 hari ini meninggalkan bulan 1 syawal itu Meninggalkan Ramadan Kalau sampai tanggal 19 ini Aturan syariat belum maksimal pada diri kita Maka kita harus koreksi kembali Nah sekarang aturan Qur'annya Hadapkan dirimu pada aturan din Apa yang dimaksud dengan din Apa yang dimaksud dengan syariat Islam Dari mana tahunya Quran surah ketiga ayat 19 Yang dimaksud di syariat ini Islam Jadi amalan di bulan syawal selanjutnya Yang berlaku terus melewati syawal Adalah Ada komitmen Dari setiap muslim Untuk kembali pada aturan-aturan Islam Dalam kehidupannya Apa diantaranya? Ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW Jawaban pertama dari Nabi SAW Adalah terkait dengan amalan-amalan ritual kita Di hadis muslim Nomor hadis yang ke-8 yang tadi anda catat Begitu malaikat bertanya pada Nabi SAW Lihat kalimatnya Mal Islam Apa itu Islam? Kata Nabi Lihat Antash hada anna ilaha inna Allah Wa anna Muhammad Rasulullah Lihat memaknai kata Hanif Saya komitmen Tidak menjadikan Tuhan manapun Selain Allah Sebagai Tuhan yang layak untuk disembah Ilah itu Tuhan yang layak untuk disembah Wa'nya itu nafi Jadi kalau anda mengucapkan la Artinya anda menafikan Tuhan yang lain Jadi Tidak boleh kemudian ada orang Islam Sudah mengucapkan la ilaha illallah Dia masih mengakui ada Tuhan lain selain Islam Selain Allah Ada Tuhan lain selain Allah Ada agama lain selain Islam Itu tidak boleh Kalau dia mengucapkan kalimat itu Berarti dia sedang keluar dari nilai syahadatnya Bermasalah syahadatnya Biasa ya? Jadi mustahil ada orang mengucapkan Tidak ada Tuhan selain Allah Tapi kemudian dia berkata Ada agama lain selain Islam Ada Tuhan lain selain Allah Itu bermasalah Biasa seperti ini? Maka ilmu untuk meningkatkan kualitas itu disebut dengan tawahid namanya Cara mendekat kepada Allah Diikat dengan kalimat Wa'asyadu anna Muhammad Rasulullah Diikuti tuntunan bagaimana Nabi menuntun kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau hukum negara Kita harus menghargai Harus menghargai Artinya menghargai itu tidak boleh memaksa Ada Diikat di pasal 29 ayat 1 Pasal 29 ayat 21 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya Masing-masing Maaf Ayat 2 nya Ayat 1 nya Dasar negara kita adalah Apa? Bukan Ketuhanan yang maesah Silahkan cek Pasal 29 ayat 1 Negara berdasar atas ketuhanan yang maesah Pasal 29 ayat 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu Silahkan cek Saya Menghafal itu Waktu SD itu Kelas 3 Itu tahun berapa itu Setahu saya demikian Gak tahu kalau berubah sampai sekarang Setahu saya demikian Nah yang paling menarik begini Yang paling menarik Silahkan kembalikan Aturan itu jelas Kata Quran La'iqruhafiddi Gak boleh paksa orang Jadi kita gak boleh paksa orang Ikutan sholat Ikutan ibadah Silahkan Masing-masing aja Kita hanya boleh berbawah dengan lembut Kalau mau terima silahkan Tidak kami gak akan paksa Gak boleh Tapi juga Kita tidak diperkenankan Intervensi agama orang lain Dengan mengatakan Semua agama sama Itu gak boleh Kalau semua agama sama Kenapa dia pilih itu Dia pilih ini Dan saya pilih ini Maka lakukan masing-masing Dan itu toleransi tingkat yang paling tinggi Zero toleransi itu dalam akidah Toleransi tingkat yang paling tinggi Paham sampai sini? Maka kalau ada orang mengatakan Dia beriman Dia muslim Tapi masih mengatakan Semua agama sama Itu orang sedang sakit Kurang sehat dia Mungkin lelah Seperti itu jangan diikuti Jangan diikuti Ini satu Yang kedua Mohon izin Saya teruskan Watoki mas sholah Dia memperbaiki sholatnya Menyempurnakan sholatnya Karena ikhoma itu sempurna Maka mohon maaf Coba buat perubahan pada diri kita Kita harus punya resolusi untuk berubah Dimulai idul fitri ini Coba perbaiki Antum dilatih sholat sunnah Sholat tarawih Tahajud Kemudian duha Gak ketinggalan saat Ramadan Masa iya sih Dari semua banyak sholat itu Tidak membuat sholat kita Kita berubah lebih baik Pas sekarang apa Ayo Maaf ya Maaf Ini bahasa Quran Halus sekali Halus tapi tajam Bahkan ada orang sholat Masih belum tahu Belum paham Apa yang dibaca dan dilakukan Dalam sholatnya Mau sampai kapan Antum ruku Tidak mengerti yang dibaca Sujud gak paham yang diucapkan Bagaimana bisa khusus sholatnya Karena dari itu kita belajar lah Hari ini kita ambil takbir Pahami isinya Kemudian maknanya apa Jadi begitu tulisan mengucapkan Allahu Akbar Hatinya Maaf Fikirannya kemudian menerjemahkan Allahu Akbar Allah maha besar Hatinya meresapi Saya berikiran kau yang maha besar ya Allah Tapi saya masih merasa besar dalam hidup Kadang-kadang sombong pada orang lain Jangan wafatkan saya dalam keadaan sombong ya Allah Jangan wafatkan saya dalam keadaan merasa besar ya Allah Anda baca Allahumma ba'id Ba'ini wa ba'ina khatayaya Ya kemudian setelah itu anda pahami artinya Begitu anda takbir baca doang itu Rasakan Dosa apa yang anda bawa Sampai pengen minta diampuni Allahumma ba'id Ba'ini wa ba'ina khatayaya Kama ba'ina khatayaya Kama ba'ina khatayaya Ya Allah